Halo assalamualaikum selamat pagi saudaraku selamat datang di channel dunia ikan konten kali ini kita akan melihat proses panin ikan patin yang dilakukan di petani Tulungagun yang akan digunakan untuk bahan baku ke pabrik-pabrik Vilet Dore di sekitar Jawa Timur bagaimana prosesnya ikuti terus video ini sampai tuntas selamat menikmati selamat menikmati saudaraku daerah Tulungagung adalah salah satu daerah penghasil ikan patin terbesar di Indonesia dengan pola intensif 100% menggunakan pakan dari pabrik dibudidayakan di kolam-kolam tanah kolam terpan maupun kolam tembok ikan patin ini dipelihara selama kurang lebih 7-8 bulan kemudian akan dipanen dengan berat rata-rata adalah 400-1 kg selamat menikmati pasar ikan patin di pasar ikan patin ini 70% diserap oleh industri pengolahan ikan patin untuk dijadikan ikan patin ini untuk dijadikan ikan patin atau pilet dori sedangkan 30% masuk ke pasar-pasar strasional di sekitar Jawa Timur khususnya adalah Surabaya saudaraku budidaya ikan patin ini menggunakan benih-benih yang didatangkan dari Bobor kemudian di deder di pendederan dan benih yang masuk ke kolam pembesaran rata-rata sudah berukuran antara 5-7 cm budidaya dilakukan selama kurang lebih 7 bulan kepadatan rata-rata di kolam terpal maupun kolam tembok antara 15-20 ekor per meter kubik air intensif dengan sumber air rata-rata hanya dari air sumur musik saudaraku saat ini kita sedang menyaksikan proses bongkar ikan patin yang diambil dari petani menggunakan truk dalam kondisi hidup satu truk ini diisi 2 ton ikan hidup kemudian dibongkar di pengepul untuk dilakukan proses biding proses biding adalah proses mengeluarkan darah ikan dengan cara memotong leher ikan agar darahnya keluar sehingga pada saat ikan dibekukan akan mendapat kualitas daging yang cukup baik hari ini akan diproses biding di pengumpul ini sekitar 15 ton untuk dikirim ke prosesing-prosesing ikan patin yang ada di sekitar Jawa Timur untuk diproses menjadi filet dori terbaik nge-proses bongkar peningan Diperkirakan sekitar 30% produksi ikan patin di daerah Terungagung ini Diserap oleh pasar-pasar tradisional di sekitar Jawa Timur sampai pusat kota di Surabaya Kemudian 70% diserap oleh industri-industri pengolahan ikan patin yang ada di sekitar Jawa Timur Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!